Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang sah. Demikian pernyataan AHY menanggapi terpilihnya Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021. Saya menyampaikan keterangan ini dalam kapasitas sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Tegas AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat 5 Maret 2021. AHY menyebut, KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di The Hill Hotel and Resort Sibolanggit Deli Serdang adalah ilegal karena menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADA-ART Partai. Sebab, kata dia, KLB yang sah menurut ADA-ART adalah yang dihadiri 2 per 3 pimpinan daerah atau setengah dari seluruh pimpinan cabang. KLB itu dilakukan secara ilegal, inkonstitusional, oleh sejumlah kader, mantan kader, yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal. Uga pahaya!